Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, salah satu tanda menggantuk adalah menguap Saat itu, kita akan segera menuju tempat tidur untuk beristirahat Namun ternyata, ada hal yang harus kita ketahui perihal menguap Benarkah saat menguap, setan tertawa? Pernahkah Rasulullah SAW menguap? Lalu apa yang mesti kita lakukan saat menguap? Tonton video ini agar tidak sesat Kehidupan manusia dengan setan hidup bernampingan Makhluk gaib tersebut selalu ada di sekitar kita Tanpa kita sadari, ternyata ada perilaku kita yang disukai oleh makhluk-makhluk itu Inilah yang membuat mereka betah berlama-lama di dekat kita Salah satu hal yang mereka sukai adalah makan tanpa menyebut nama Allah SWT Hal ini sesuai hadis Sesungguhnya, setan akan ikut menyentap makanan yang tidak diawali dengan membaca bismillah sebelum makan Setan datang dengan memanfaatkan anak kecil ini agar bisa ikut menyentap makanan Lalu, aku pun memegang tangannya Kemudian setan datang lagi dengan memanfaatkan orang badui itu Agar bisa ikut menyentap makanan Lalu aku pegang tangannya Demi zat yang jiwaku berada di tangannya Sesungguhnya, tangan setan itu Sedang saya pegang bersamaan saya memegang tangan kedua orang ini Hadis Rewet Ahmad Hal lain juga yang membuat setan senang pada kita Adalah ketika melepas pakaian tanpa membaca basmala Hal ini telah disebutkan dalam hadis Dari Abu Said Al-Qudri Radallahu Anhu Rasulullah SAW bersabda Tabir antara pandangan mata jin dengan aurat mani adam atau manusia Adalah apabila seseorang melepas pakaiannya Dia membaca bismillah Hadis Rewet Ibnu Adi dan Atta Berani Tak hanya itu Hal lain yang juga sangat sering kita lakukan Dan kita tidak sadar bahwa itu dicintai oleh setan Dan dibenci oleh Allah SWT Kita perlu ketahui bahwa bersin dan menguap Adalah dua hal yang sangat berbanding terbalik Kalau menguap dibenci Allah SWT Bersin justru sangat disukainya Saat bersin, ada kalimat yang diancurkan untuk diucapkan Hal ini sesuai hadis Nabi Muhammad SAW Jika salah seorang dari kalian bersin Hendaknya ia mengucapkan Alhamdulillah Dan saudara atau temannya Hendaknya mengucapkan Yarhamu Kallah Dan jika ia telah membaca Yarhamu Kallah Maka yang bersin hendaknya mengucapkan Yahdikumullah Wayuslih balakum Semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki hatimu Hadis Rewet Bukhari Perihal menguap yang dibenci Dan bersin yang disukai oleh Allah SWT Dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Fatul Bari Ia berkata, Imam Al-Katabi mengatakan Bahwa makna cinta dan benci pada hadis tersebut Dikembalikan kepada sebab yang termaktub dalam hadis Yaitu bahwa bersin terjadi karena badan yang kering Dan pori-pori kulit terbuka Dan tidak tercapainya rasa kenyang Ini berbeda dengan orang yang menguap Menguap terjadi karena badan yang kekenyangan Dan badan terasa berat untuk beraktifitas Hal ini karena banyaknya makan Bersin bisa menggerakkan orang untuk bisa beribadah Sedangkan menguap menjadikan orang itu malas Abu Bakar bin Al-Arabi menjelaskan Bahwa segala aktivitas yang tidak mengenakan itu Identik dengan setan Berbeda dengan semua hal yang berkenaan dengan sesuatu yang baik Selalu disandarkan pada Allah SWT Menguap terjadi karena rasa letih dan kenyang yang memicu rasa malas Semua itu adalah dorongan dari setan Imam Nawawi menjelaskan Alasan menguap diidentikan dengan pengaruh setan Sebab setan mengajak kepada syahwat Karena itu dalam berbagai hadis Diperingatkan untuk menghindari penyebab menguap Seperti makan terlalu kenyang Atau berlebihan Orang menguap Biasanya ada yang sampai membuka mulutnya lebar-lebar Bahkan ada yang sampai mengeluarkan suara Namun ternyata Kita disuruh untuk sebisa mungkin menahannya Sebab ternyata saat kita menguap Setan tertawa senang Hal ini sesuai hadis Sesungguhnya Allah menyukai bersin Dan membenci menguap Oleh karena itu Bila kalian bersin lalu dia memuji Allah Maka wajib atas setiap muslim yang mendengarnya untuk bertajmin Mengucapkan Sedangkan menguap itu dari setan Jika seseorang menguap Hendaklah dia tahan semampunya Bila orang yang menguap Sampai mengeluarkan suara ha Setan tertawa karenanya Hadis Ruat Bukhari Setan Tertawa sebab perasa bahwa godaannya kepada manusia itu berhasil Setan dan pasukannya Selalu menggoda manusia Untuk menjadi pemalas dan banyak tidur Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Memperingatkan bahwa Menguap Asal-muasalnya dari setan Jika seorang menguap Hendaklah dia tahan semampunya Hadis Ruat Bukhari Dan Muslim Ada juga yang mengatakan Bahwa setan tertawa Ketika manusia menguap Karena wajah manusia berubah menjadi jelek saat menguap Sebagai muslim Kita dilarang membuat musuh terlihat senang Sebaliknya Semestinya kita membuat mereka marah Sebab marahnya musuh Menendakan bahwa kita sebagai umat muslim Melaksanakan perintah Allah SWT Dan menjauhi larangannya Tentu saja Itu dicatat sebagai amal soleh Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Yang demikian itu Ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan Kepayahan Dan kelaparan pada jalan Allah Dan tidak pula menginjak suatu tempat Yang membangkitkan amarah orang-orang kafir Dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh Melainkan dituliskanlah bagi mereka Dengan yang demikian itu Suatu amal soleh Quran Surat Taubah Ayat 120 Ahli medis mengungkapkan Bahwa menguap Adalah bukti bahwa kita butuh oksigen dan makanan Hal ini juga berarti bahwa Tanda melemahnya sistem pernafasan Dalam menyuplai oksigen yang dibutuhkan otak dan tubuh Menguap Berarti menghirup udara dalam-dalam melalui mulut Apabila mulut terbuka Bahkan udara yang masuk ke tubuh Akan terkontaminasi berbagai jenis bakteri dan debu Tak hanya itu Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk menutup mulut saat menguap Agar mencegah setan masuk Apabila seseorang menguap dalam sholatnya Hendaknya ia berusaha menahan kuapannya sebisa mungkin Karena setan bisa masuk Hadis Rewet Muslim Imam Ibn Al-Farabi juga menyatakan Bahwa menahan untuk tidak menguap berlaku untuk segala keadaan Baik sholat maupun dalam keadaan tidak sholat Tuntutan tegas untuk menahan menguap ditunjukkan saat kita sholat Karena dapat mengganggu kekusyukan Abdul Aziz bin Fatih Al-Sayyid Nada menjelaskan Bahwa saat kita menguap Ada hal-hal yang harus kita perhatikan Pertama Hendaknya yang bersangkutan menolak Mengalahkan Dan menahan kuapan Khususnya ketika sedang sholat Saat menguap Dianjurkan untuk menaruh tangan untuk menutup mulut Hal ini telah diperintahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radallahu Anhu Jika salah seorang dari kalian menguap Tutuplah mulutnya dengan tangannya Hadis Rewet Termizi Kalau semua manusia pernah menguap Lalu apakah Nabi Muhammad SAW juga menguap? Ternyata tidak Ibnu Hajar Al-Asqolani menjelaskan dalam kitab syarah hadis Bukhari Dalam kitab Fatul Bari menjelaskan Bahwa para Nabi tidak menguap Terbasuk Rasulullah SAW Hal serupa juga diungkapkan oleh Al-Qutabi Dia berkata Bahwa menguap juga bukan merupakan perbuatan yang lekat Di sepanjang sejarah Nabi atau Rasul diutus untuk umat manusia Menguap merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT Berbeda dengan para Nabi Terjaga dari segala tindakan yang dapat mengurangi derajat kenabian mereka Tak satupun Nabi pernah menguap Demikian tulis riwayat Musalamah bin Abdul Malik bin Marwan Menguap tak hanya dialami oleh manusia Hewan-hewan pun juga menguap sebagai pertanda mereka sedang lapar Seperti pada singa, kucing, dan karnifora lainnya Namun, hal itu tidak berlaku bagi manusia Sahabat beriman Semua yang terjadi di kehidupan kita Tidak bisa dilepaskan dari Allah SWT Sekaligus juga dari setan Hal-hal kecil yang biasa kita lakukan setiap hari Jangan sampai menjadi kesenangan para setan Misalnya menguap Apakah cara bersih kalian Sudah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW? Wallahualam, bisawak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!